Intro Shalom Nah teman-teman welcome back di Crown Podcast Kali ini Febri sama Kak Brenda sudah ditemani sama Bapak Gembala kita ya Kita bakal ulik, bakal roasting Pak Gembala kita Tapi sebelumnya kita gak afdol kalau belum doa Belum doa, oke Jadi kita sebelum mulai podcast pada malam hari ini Kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan atas kesempatan pada malam hari ini Kami bersuka cita Tuhan karena kami mempunyai kesempatan Untuk mengulik lebih dalam Tuhan kehidupan dari hambamu yang kau percayai Bapak Gembala kami Tuhan biarlah apapun yang dapat kami bahas pada malam hari ini Dapat menjadi kekuatan, bahkan mungkin menjadi jalan keluar bagi setiap teman-teman Atau Bapak Ibu yang sedang menyaksikan podcast pada malam hari ini Kami serahkan jam obrolan Crown Podcast ini ke dalam tanganmu Haleluya Amin Jadi hari ini Bapak Gembala kita Tanggal 17 Desember Itu artinya Happy birthday to you Semua jangan pengen genyi Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Pasang Thank you Thank you Thank you Thank you Wow luar biasa Ini lantan ke 17 atau keberapa nih Om 17 jalan 17 jalan Jalan 56 hari ini Wow tapi gak kelihatan Apalagi sejak dietnya berhasil Nih jaketnya aja udah keren banget sekarang ya Kalau jadi Mas Hari sama Gipun aja kalah Kalah Anak mudanya tuh dapet banget Udah putus Udah jauh banget Iya bener ya Tapi aku penasaran nih Om Ini kan 56 tahun ya Kak ya Iya 56 tahun Apakah ada sesuatu yang berkesan Sepanjang tahun 2022 ini Sampai akhirnya Mungkin Om San di umur ke 56 ini Mungkin ada sesuatu yang berbeda Dari tahun-tahun sebelumnya Mungkin Blessingnya tuh Aku denger-dengar tuh kayak banyak banget Kak Iya Luar biasa Iya kan kita kebahagiaan di gini kita Apa sih Iya udah Ya 56 tahun ini memang Ya Tuhan Banyak kasih surprise ya Saya gak pernah nyangka sebelumnya Selain Tetap bisa konsisten Untuk Apa Tetap olahraga Jaga kesehatan Tetap bisa sehat Prima Ya Yang surprise tahun ini itu Tuhan kasih saya kepercayaan Dua gereja lagi Oh Untuk Untuk Dikembalakan Di Serpong Yaitu di Agaton Gading Serpong Satu lagi di Grand Suri BSD City Surprise Surprise Biasanya ya Jadi nambah tanggung jawab Tambah berkatnya juga pasti ya Terus kalau Secara family Family Hari ini Anak saya yang pertama Yemima Santoso Dilamar Wow Wow Congratulations Semangat Mima Akhirnya ya Jangan dipanjangin Kak Kayaknya Nanti Kena lagi Skip aja Jadi tanggal 17 ini Selain Pak Esan ulang tahun yang ke-56 Ada acara lamarannya Mima juga Wow Heboh banget Ini sebenarnya Ibu Gembala pengen ikut Tapi Ya namanya juga Mamah-mamah Anaknya mau lamaran Pasti dampingin Sibuk ya Sibuk banget Bener-bener Nanti next time lah kita panggil Tante Kikin sendirian aja lah ya Bener Enggak Seperti lebih bebas ya Boleh-boleh Ya perlu juga itu Ya perlu kan Jadi kita bisa ngomong Jadi hati ke hati Heart to heart Heart to heart Tapi Pak Esan Karena Itu kan tadi berkat ya Tapi ada juga gak sih Cerita-cerita yang paling Aduh Kalau bisa di skip gitu Di tahun ini ada gak Pak Esan Kira-kira Hal-hal yang Mengusik ya Di skip Tahun ini ya Kalau bisa gak usah Ada yang terjadi Gitu Ada gak Pak Esan Ya kalau Kita kembali Ngomong soal kasih karunia Dengan Tuhan beri kepercayaan Dua gereja baru Itu kan gak pernah saya pikirkan Gak pernah saya Minta Dan gak pernah diupayakan Tapi satu sisi Saya mengerti dan menyadari Bahwa Kembali saya harus menghadapi itu Masa-masa Tantangan ujian Dan Yang kita hadapi itu adalah Produknya manusia Ya Nah Kembali masuk kayak Masa-masa proses membangun Kerja ini di awal Ya menghadapilah Yang manusia Kalau ada Seratus jemaat Ya seratus masalah Kepala Jadi seringkali Yang membebani Itu bukan Masalah fisik Bukan Jauhnya kita Serpong itu Tapi yang membebani Justru seringkali Mikirin masalahnya orang Mentalnya itu Karena kan Biasanya mikirin yang Semarang Sekarang ada Ungaran Ada Sempong Serpong Sama Tensuri Tidak ada pikirin Mikirin orang Iya bener Itu kadang-kadang Aduh kita Mungkin di Semarang Udah 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 mulai nyaman Gitu ya Udah mulai Jalan Udah enak Gitu Udah mulai lagi lah Iya karena Proses dari awal Anak baru ya Seperti anak yang baru dilahirkan Mesti dipikirin Dirawat Ya salah sedikit Oe Iya bener Tidur belum bisa Sendiri Belum bisa nangkurup ya Iya masih harus Ditemenin gitu ya Tapi yang luar biasa adalah Kalau kita ngeliat ya Gitu ya Kak Brenia Maksudnya Pak Sani berusaha banget Untuk adil ya Jadi misal hari di Semarang Besok udah di Udah ada jadwal ya Minggu Berapa ya Yang di Ketiga ya Sekarang Satu tiga disana Sekarang coba dirupa Empat satu disana Biar langsung nyambung Dua minggu gitu ya Dua kali minggu Dua tiga disini Di Semarang Oke Dan Om San tuh salah satu yang tetap prima gitu ya Walaupun maksudnya sampai sekarang Umurnya 56 Tapi kayak masih lincah kesana kemari gitu ya Mondar mandir Ya itu anugra Anugra bener Karena pelayanannya lewat hati ya om ya Gitu Jadi kayak mungkin Tuhan pun memberkati pelayanan Om San gitu ya Dan denger-dengar tuh banyak yang terberkati sampai kayak ngasih berkat yang gak diduga-duga ya om ya Ini ceritanya nih Bisa di spill gak gitu Apa itu Berkat-berkat Tuhan Itu kan sarananya Tetap tapi datangnya kan dari atas Kadang-kadang sulit diceritakan Tapi Pasti dialami gitu Tapi itu gak gampang guys Gak cuman dapet doang itu Ada cerita dibalik semua itu ya Ada harga yang harus dibayar Ya semata-mata memang karena Only by his grace Ya sebenernya Ya bukan karena Kuat dan gagah kita ya Ya gitu Tapi pernah gak sih om kayak Om kan bolak-balik Kalau sekarang mungkin Tinggal Tante Kikin sama Rafael ya Rafael Itu pernah gak yang sampai mungkin Baik Fa'alnya atau Tante Kikin yang kayak Udah mulai protes gitu Oh gitu Kamu nih kesana kemari terus Kapan ada waktu buat keluarga gitu Pernah gak sih om Awalnya Tante Kikin agak keberatan gitu ya Gak keberatan Lagi Kasmaran soalnya Kasmarannya tiap hari Kasmaran banget nih kan Iya bener-bener Terus ditinggal Karena apa ya Sudah di Semarang kan Sudah Apa istilahnya Convert zone gitu ya Iya betul-betul Sudah nyaman Sudah Ibarat orang itu sudah mau menikmati hari Tua gitu Tapi ternyata Tuhan itu melihat saya gak tua gitu Jadi diajak kejar-kejaran terus ya Dikasih proyek lagi Dikasih kepercayaan lagi Awalnya keberatan karena Ya itu Tante Kikin mundar-mandir Takut nanti saya Sakit atau apa Tapi ya puji Tuhan Saya tetap melibatkan Istri Paling gak Walaupun tidak bisa Seperti saya gitu ya Tapi paling gak Dia tetap sebulan sekali Mesti dia kesana Ke Sarpong Sekalian kan anak-anak Disana juga ya Ketemu anak-anak Jadi Dia juga Saya lipatkan Jadi ikut merasakan Dan dia bisa Mulai mengerti lah Jadi juga Apa Kak Cik Mima sama Debora juga Dikunjungin sesekali Malah lebih sering ya sekarang Gara-gara ada Gereja di Sarpong gitu ya Tapi luar biasa banget Sekarang Kita yang penasaran banget itu Kron Podcast ini Eh Kron TV ini Kan diresmikan di akhir Tahun juga nih November Tanggal 25 Awalnya Sebenernya Dari Pak Hasan sendiri Dapat Vision Ini dari Tuhan itu Sejak kapan sebenernya Pak Hasan Ini kan merupakan Apa ya Paket daripada Visi untuk Anak-anak muda Yang saya terima Dari Glory Pacman Waktu kita masih beribadah Di Peterongan Peterongan 2013 Supaya membuat Tempat Pelatihan Buat anak-anak muda Kita sudah punya Studio untuk Tari Vokal Nah sekarang Dilengkapi lagi Studio TV Online Nah tapi Ini diperjelas lagi Oleh Tuhan Di Waktu pandemi ini Di waktu pandemi ini Kan saya pernah cerita Waktu di awal itu Kan saya shock Karena Jemaat on-site itu Turun Drastis kan Karena gak bisa ibadah Otomatis Persembahannya juga Turun Dan kita ini kan Gereja ini kan Bapak istilahnya Semua Yang kita Anuni kan Perlu Kos kan Perlu biaya Nah tempat kita juga Masih sewa Dan sebagainya Nah Tuhan itu Lewat pandemi ini Membukakan buat saya Pelayanan baru Yaitu Pelayanan online ini Media online ini Nah saya sendiri kan Orangnya gaptek Tapi karena Tuhan bicara Kalau saya orangnya gitu Walaupun sulit Walaupun Gak bisa dimengerti Gak masuk akal Ya saya taat aja gitu Nah ada saksinya Disini hari Ya bersama Teman-teman Saya coba pelajari Dalam waktu seminggu Ya belajar Kita belum pernah Online kan Ya Karena kita juga Bukan gereja besar Jadi kita belum Tapi dalam waktu seminggu Kita beli perlantapan Kita mulai aja gitu Ya Nah ternyata Ya lewat pelayanan online Kita bisa Tetap jalan Survive Gitu Ada anugerah yang besar Selain jadi berkat Tuhan lewat online itu Juga Tuhan memberkati kita Sehingga Kita tetap bisa jalan Bahkan tetap bisa survive Tetap bisa bertumpu Tetap bisa menuai Nah oleh karena itulah Maka lewat perjalanan Dua tahun ini Kita buat TV online ini Kedepan Ya dengan Visi Supaya Itu mengenapi Amanat agung itu Supaya injil itu Sampai Ke Ujung-ujung bumi Karena pelayanan online ini Pelayanan tanpa batas Ya betul Kita bisa sampai ke ujung-ujung bumi Gitu kan Lewat pelayanan online ini Gitu Jadi kita Buat pelayanan online ini Memang Lebih dalam lagi Lebih Visinya lebih dipertajem lagi Bukan hanya untuk pelatihan Anak-anak muda Tapi supaya gereja ini Ikut mengenapi Amanat agung itu Karena pandemi kita udah Stop Gak bisa kemana-mana Iya betul Kan kalian tahu Biasanya sebelum pandemi Kita sering banget kan Saya ke luar negeri Pelayanan misi Ke kota-kota Ke bangsa-bangsa Stop Tapi sekarang ini Dengan online ini Pelayanan misi tetap jalan Walaupun orangnya gak jalan Tapi kabar baiknya Tetap bisa Tetap jalan Dan yang menarik tuh Bahkan yang denger Udah sampai luar negeri ya Amanatnya Singapura Australi Itu terberkati Pelayanan online ini Sampai akhirnya Jadilah nih Salah satu program juga The Crown Podcast Kita berharapnya Sampai di luar negeri Sampai di luar kota Itu juga bisa mendengarkan Mungkin yang mereka ada masalah Ketika denger podcast ini Kayak Dapat jalan kuat Dapat beberapa pencerahan Mungkin yang selama ini Mungkin salah Menangkap suatu hal Itu bisa Terbuka istilahnya Bener Dapat kebenaran Nah Ini juga yang menarik adalah Kan Om Sun tadi juga bilang Ya kalau si Glory Backman Itu pernah Memberikan apa ya Ibaratnya kayak Vision ya Kalau nantinya Gereja ini akan dipakai untuk Banyak pelayanan Anak-anak muda Nah Kita sendiri ini penasaran nih Om Kalau Om Sun sendiri ya Pandangannya terhadap Anak muda nih Apalagi kan mau tahun 2023 ya Mungkin pandangan secara global Dan juga khusus untuk anak muda Karena pasti banyak banget nih Anak muda yang denger Ada kayak mungkin yang Tuhan Udah kasih tunjukin gitu Gini Gini kalau kita memang Pada waktu saya diberikan visi itu Saya belum terlalu ngerti 100% Makanya kita sempat delay kan Mengerjakan itu Mengenai ini Tapi belakangan ini Saya semakin mengerti Memang di hari-hari terakhir ini Ya lewat konfirmasi Bukan hanya Glory Backman Lewat hamba-hamba Tuhan Lewat apa yang terjadi Memang ini Kegerakan anak muda ini Tuhan akan pulihkan Gitu Kedepan akan makin Tuhan pulihkan Dan saya percaya Anak muda ini Tuhan akan pakai Untuk jadi berkat Bukan hanya buat Indonesia Tapi juga buat bangsa-bangsa Jadi memang Gereja harus mempersiapkan Anak-anak mudanya Untuk kedepan ini Gitu loh Dan Sudah dibuktikan Di masa pandemi ini Yang backup saya Anak-anak muda Yang berani tampil Yang berani keluar Yang tua-tua sembunyi semua Gitu Dan memang Ini konfirmasi gitu Bukan mengecilkan yang tua Tapi juga jangan salah Jangan yang tua juga ditinggal Gitu kan Yang tua juga harus diperhatikan Karena Anak apa Ferman Tuhan juga pakai Orang-orang yang tua itu Untuk jadi berkat Musa juga dipakai Umur 80 tahun Mulai dan dipakai juga Dengan luar biasa Nah ini yang Gira-gira Kedepan itu Seperti itu Luar biasa Jadi memang Karena anak muda Kalau di Kumpul-kumpulin doang Gak dikasih proyek Emang lumayan susah ya Mager Jadi kalau misal Karena dengan ada Salah satunya ini adalah Crown TV Mereka semakin Oh bikin konten apa ya Bikin apa Bikin semangat gitu ya Kreativitasnya nambah Luar biasa sih Tapi memang Tapi memang Untuk kerja sama Anak muda kan Pasti ada plus minusnya ya Pak Sani Pak Sani udah Udah expert Nggak pernah Kerja sama Orang-orang dewasa Yang tua-tua Nah sekarang ini Akhirnya Gara-gara pandemi Jadi lebih sering Kayaknya kita lebih sering Ngobrol Abis pandemi itu ya Pak Sani Gimana Pak Sani Ngadepin Plus minusnya Ngurusin anak muda ini Gimana selama ini Tobat-tobatnya dimana Gitu ya Kita siap dikulitin Iya bener Sampai Iya kalau Anak-anak muda ini Saya lihat Gimana ya Saya lihat kalau Sisi positifnya itu Kalau Dia dimotivasi Dimentorin dengan baik Diberikan teladan Dia bisa bekerja Lebih keras Lebih cepat Gitu Tapi kalau Sudah kena Hatinya kena Gitu ya Misalkan Broken heart Kecewa Gitu ya Saya rasa sama aja Sama yang tua Gitu ya Agak ngambek-ngambek Gitu ya Tetap perkaranya Hati Baper Sama aja gitu Bawa perasaan Cering Nah tapi ini Kalau misalnya Ngomongin anak muda Kemarin kan juga beberapa Kayak Bang Ronald Yang kemarin kita juga udah panggil Ternyata tuh Banyak anak muda Yang hilang arah Karena mereka Fatherless Jadi kehilangan Sosok Ayah Ayah Karena kan Gimana ya Gimana kita mau kenal Karakter bapak yang di surga Kalau bapak yang di dunia aja Itu kita gak dapat Dan banyak banget Mereka tuh yang tersesat Karena Dari keluarga itu loh Kehilangan sosok Seorang ayah gitu Nah kalau dari om san sendiri Nggak sih pandangan Tentang fatherless itu gimana Kalau saya yang pertama Kita mesti orang tua itu Harus jadi teladan Kalau enggak Enggak bisa lah Jangan pernah kita melarang Anak kita Misalkan ya Enggak boleh merokok Tapi kita merokok Enggak kena itu Susah ya Iya Dan yang kedua Kita juga Sebagai orang tua Kalau mau jadi fatherless Mesti belajar ngerti gitu Apa sih yang jadi Hatinya Tuhan Buat anak-anak Nah cara kita Memperlakukan anak-anak itu Sudah beda dengan Yang dulu Contoh saja anak saya Rafael Itu juga satu Pergumulan besar Buat saya Rafael ini sekarang 15 tahun Itu kan sempat Saya sempat bersaksi Sempat nggak mau ibadah Apalagi pelayanan Nah itu saya sempat stres Karena saya ini kan gembala Saya nguber-nguber Anaknya orang Anaknya saya sendiri Ternyata nggak mau Gitu kan Nah itu pergumulan kan Nah ternyata Saya mulai belajar Ngerti gitu Seperti Gimana cara nangani Anak-anak sekarang Ternyata Anak-anak sekarang itu Perkembangan mentalitinya Sudah jauh lebih Lebih cepat Daripada umurnya Dan saya melihat Dia memang Maunya diperlakukan Sebagai kawan Dan dipercaya Gitu loh Nah Saya juga tahu Inilah Tuhan Walaupun mungkin Awalnya seperti Nggak disengaja Mulai saya Coba dia Apa yang dia suka Dia suka komputer Suka dengan Lighting Nah mulai dipercaya Untuk bisa Nangani Dan dia mau diajak Sebagai teman Dan dia pengen Papahnya itu Percaya sama dia Nah begitu Dia dipercaya Dia Mulai Ngotak-ngatik Gabung pelayanan Gabung Terus mulai gabung pelayanan Dan ternyata Memang hasilnya bagus Dan sekarang ini Wah dia sendiri Yang berinisiatif Untuk aktif Untuk ikut Betul-betul Saya lagi Terus berdoa Supaya Destiny Tuhan itu Jadi atas Rafael ini Anak saya Jadi memang Anak-anak sekarang Sudah jauh berbeda Generasi sekarang Cara kita menang Nomor satu Kalau mau jadi bapak Harus bisa jadi Contoh Jadi teladan Luar biasa nih Tapi memang Pak San berarti Beruntungnya Rafael Adalah Pak San ini Pekak Maksudnya Pekak dengan keadaan Kalau anak zaman sekarang ini Gak bisa dikelasin Gak bisa gitu Dia Bener Pak San Puji Tuhan Di Rafael harus bersyukur ya Maksudnya gak butuh waktu lama Buat Pak San Akhirnya ngerti Deketin anak Itu harusnya Dijadiin temen Dikasih kepercayaan Gitu ya Karena memang kan Anak tuh beda-beda ya Om pasti tiga aja tuh Cimima, Debora, Rafael Polasnya beda-beda semua Karakternya kan Ibaratnya beda-beda Sampai akhirnya Om San tau Oke Rafael ini Tipenya yang kreatif Jadi gak perlu Sampai yang dikelasin Karena mungkin awal Pasti ada ya Om yang kayak Ini anak ini Harusnya diapain Gitu ya Gini-gini Mungkin Cici-cici-nya mau dulu Pelayanan Gampang Gini agak susah Saya sempat Seperti itu Ini mesti diapain Gitu ya Ya puji Tuhan ya Tuhan berdengar Doa-doa kita Tuhan berhikmat Ya kita penting Jadi teladan Kita mendoakan Gitu penting banget Itu Kalau suasana Di rumah aja Sudah Gak enak Buat anak-anak Ya Suami-istri Ribut terus Konflik terus Ya Sulit buat Mengembawa mereka Mengarahkan mereka Kepada Pelayanan Rumah Tuhan Gitu ya Betul Karena di rumah sendiri Mereka tidak bisa Menikmati Tuhan Gitu Betul Biar nyaman Luar biasa Tapi sebenarnya Pak Santos ini juga Udah bahas Keluarga Detail banget Di bulan November Jadi buat Bapak Ibu atau teman-teman Yang belum sempat Dateng Harus dengerin Karena Podcast kita Udah hampir Udah dua kali ya Ini yang kedua Ini yang kedua Ini kita sebelumnya Udah bahas tentang Pentingnya Sosok orang tua Di anak Nah Kita dengerin Beberapa kotbah itu Pak Asan emang sempat Menyampaikan Gimana caranya Buat jadi bapak Yang lebih baik Istri yang lebih baik Yang sesuai Maunya Tuhan Ternyata udah ada Itu udah ada peran Masing-masing Atau mungkin Pak Asan Bisa jelasin Dikit deh perannya Sebenarnya bapak itu Harusnya lebih gimana Ibu harusnya lebih gimana Untuk ngadepin Anak-anak Zaman sekarang Gitu Pak Asan Iya kalau bapak kan Tadi saya bilang Bapak itu kan sumber Karena sperma itu Dari bapak Dia harus menjadi teladan Bisa menjadi imam Nah bisa menjadi nabi Tapi juga menjadi raja Ya jangan lupa itu Ya karena sekarang ini Kalau kita melihat Bapak-bapak itu Ada yang pintar jadi raja Nabi raja itu Cari duitnya pintar Tapi rohaninya parah Gak bisa menjadi imam Gak suka mendoakan Istri anak-anaknya Gak menjadi teladan yang baik Mengajar anak-anaknya kebenaran Karena dia gak bisa jadi teladan Tapi sebaliknya juga Jangan cuma rohani aja Tapi dia gak bisa kerja Gak menghidupi juga Itu membuat Anak-anak itu akan kehilangan Fikur atau hati bapak Nah ibu Perannya kan jelas Sebagai penolong Nah penolong Dalam Menopang bapak itu Sebagai imam Raja dan nabi Ya memang kalau Bapaknya masih kurang Dalam hal raja Nah ibunya boleh bekerja Bantu Nolong Gitu ya Nah kalau Bapaknya kurang Dalam hal doa Nah ibunya penolong Berdoa Gitu sama-sama Tapi jangan sampai Gak ada peranan sekali Dari bapak Karena melihat ibunya Misalkan sekarang kan gitu Urusan rohani Urusan Mama Mama gitu Saya tak cari duit aja Salah itu Gitu Jadi ya Dua-duanya harus punya peranan Bahwa bapak yang mengambil Tanggung jawab untuk Jadi imam, raja, dan nabi Tapi ibu Sebagai penolong Untuk bapaknya Untuk sebagai ibu Buat anak-anaknya Gitu Kalau di kerja Kayak saya sebagai gembala Istri menolong Sebagai ibu gembala Gitu Oke Nah ya itu Udah ada Buat bapak ibu Yang sempat belum Ngikutin kotbanya Kita bisa Ngikutin youtube Itu udah ada seri kotbanya lengkap Dari awal Dari doa malam Bahkan ada Jadi mungkin kan Ini cerita sedikit aja nih Tapi kalau mau tau Yang sempat ketinggalan kotbanya Bisa kalian subscribe youtube Kita di GBI Kronpilis Ditonton aja semuanya Dari awal Supaya nangkep Mau nya Tuhan Gimana Nah ini yang menarik juga Aku tuh kan pengen tau nih om Apakah memang Jadi bapak itu harus keras ya Karena Anak laki-laki itu lebih deket ke Mama Biasanya Iya Karena kayak Kebanyakan gak sih Kita curhat pasti ke mama dulu Bener Karena bapak itu sosoknya Keras Dingin gitu Tertutup Jadi kayak Banyak bahkan kita mau Kenalin pacar aja Takut gitu ke bapak Banget takut Kamu ngalami ya Melokin lagi Lagi Salah nih web Jangan buka Bukan lagi nih Padahal sebenarnya Mau ngebuka ekoran tua Kenapa ya Bukan Kenapa ke situ lagi Jadi mungkin ada yang bisa dikasih Gitu gak sih Supaya Apa ya Anak tuh bisa terbuka Sama kayak ke mama Terbuka Tapi karena banyak banget loh Apalagi di Indonesia mungkin ya Itu anak tuh lebih deket sama mama Daripada sama papa Karena papa tuh emang casingnya udah yang Dingin Dingin Terus lebih kayak Apa ya Istilahnya gak ekspresif gitu Yang kalian perlu pahami Gini dulu Karakter itu Atau sifat itu Kebentuk Kebentuk Bukan hanya alami aja Dalam arti kalau laki-laki itu seperti ini Perempuan seperti ini Tapi juga faktor yang sangat menentukan adalah Background Latar belakang Keadaan Gitu ya Saya ini Keras Karena memang Punya background Karena ada luka Gitu Karena Mengalami dalam keluarga ini Punya papa yang tidak bertanggung jawab Gitu Saya punya luka sama papa saya Gitu ya Jadi itu sangat membentuk karakter saya menjadi keras Gitu Kalau seandainya Saya juga punya teman Gak seperti saya Gak keras Orangnya bisa soft Gitu ya Karena memang dia Orang tuanya harmonis Rukun Jadi itu bukan pembawaan Laki-laki keras itu Tapi lebih ditentukan oleh latar belakang Khususnya dari pembentukan dari keluarga Dan biasanya beberapa suku-suku tertentu itu memang sudah Jadi keras itu bukan karena pembawaan Karena ada Ada histori Di dalam keluarga itu Seperti yang saya alami itu Gitu Ada luka gitu ya Luka itu kan Gak langsung sembuh ke bawah Dan itu membentuk karakter Iya betul Nah oleh karena itu Kalau kita sudah mengerti Dan menyadari akan hal itu Jangan sampai itu terulang Untuk anak-anak kita Nah makanya Sebagai bapak Kita mesti sembuh Mesti pulih Supaya kita bisa menjadi bapak Representatif dari bapak yang di sorga Bukan keras Tegas Tegas itu gak harus keras Betul Kita cukup bisa ngomong pelan Tapi jelas sekali Itu maknanya juga jelas Nah itu tegas Gitu Boleh Boleh Enggak Enggak gitu Kita ngomong gak boleh Gak perlu sampai teriak-teriak Cukup gak boleh Tapi dengan Wibawa ilahi Anak itu sudah jelas Gitu Itu tegas Gitu Wah ini bapak-bapak Ibu-ibu Mau gue ditonton nih Podcastnya Yang nonton tuh kayak gini Iya gue nih begini nih Iya benar nih Bapak gue nih Bapak gue nih Kayak gini nih Jadi Jangan berpikir bahwa wanita Tidak ada yang keras Saya sering ketemu Penampilan lembut Lebih keras dari karakternya Iya penampilannya lembut Kalau ngomong Wah atosnya bukan main Iya ternyata setelah diselidiki Punya latar belakang Seperti itu Keluarga Keluka Ya bisa keluarga Bisa juga dari Mungkin mantan pacarnya Melukai dan sebagainya Dan sebagainya Iya benar sih Tapi emang dari Kita beberapa kali Podcast ini emang Masalahnya itu Di keluarga gitu ya Emang harus kita Bener Pak Satya Harus sembuh dulu Baru ngurusin orang lain Iya Kalau kita gak sembuh Iya nah itu kayak Nanti seperti Tuhan Yesus bilang Orang buta Menonton orang buta Iya Iya benar juga nih Kadang emang harus ngalami dulu Supaya bisa Apa namanya Mempraktekkan gitu ya Ngasih tau ke orang Kalau kita gak ngalami Berarti benar tadi Ya buta Ya buta Ya benar-benar Belum pernah mengalami Tapi udah banyak ngomong gitu Susah Tapi kalau udah Kita ngalami Kita praktekin Ngomong ke orang itu Lebih relate Nah coba Kalian kan Udah cukup lama Dalam penggembalaan Di kerja ini Wah iya nih Sekarang gantian Nah gimana menurut Kamu saya ini Boleh gak Bebas ngomong Aduh Jod Duduk sini aja Jod Aku duduk sini Kayaknya pengen Mau tuker aja deh Gak apa-apa Terbuka Kamu udah berapa lama disini Tahun 2012 Ini tahun berapa ya sekarang 2012 Aku 2010 10 tahun ya Nah gimana kamu melihat 2012 Hampir kayak fail loh 2015 sampai sekarang Kalau dari Ini Ini honest review ya Gak peres-peres Perubahan apa gak Yang pertama adalah Mungkin karena dulu gini Jujur aku itu dulu Ini kan ngomong fatherless ya Saya juga ingin tahu Feedback Mungkin aja jujur Ya betul juga Jadi Waktu awal-awal masuk itu Emang Itu Sosoknya Pak Asan itu Sama kayak Sosok bapak-bapak yang lain Kayak dingin Lebih Gak terlalu banyak ekspresif Karena Karena kita dulu Jarang ngobrol kali ya Pak Asan Karena jauh banget Dulu kayak Umur berapa ya Masuk itu masih kuliah Dan pelayanannya masih kayak Belum banyak ngobrol Tapi Jujur banget Memang setelah Banyak ngobrol itu Malah kayaknya Sekarang Kita lagi sering banget gak sih Curhat Masalah hidup kita Kepak Asan gitu loh Karena memang kita Ngeliat Pak Asan itu udah Udah berubah gitu loh Berubahnya bukan Yang kemarin dulu Jelek atau gimana Pak Asan itu kayak Lebih Ngerti gitu Lebih gitu sih Terus kotbah-kotbahnya itu Lebih kayak Seringnya Gak tau ya Mungkin apa Kita tuh di alam Roh gitu Kayak kita doa ini Pak Asan juga Jadi kita ketemu Jadi kok kayak Ini yang lagi aku doain kok Dikotbahin gitu Seringnya kayak gitu Jadi Yang nomor satu adalah Pak Asan tuh Sekarang udah lebih deket Sama kita sih Jujur Maksudnya Sama anak-anak Pak Asan Sama anak muda tuh Enggak Bahkan Pak Asan Bahkan Pak Asan ya Temen-temen Kalau kalian pengen tau Pak Asan bakal nyempetin Ketemu sama kita ya Setiap bulan Sebelan sekali Sebelan sekali Buat makan bareng doang Ngobrol Ngobrol Makan bareng doang Itu pasti disempet-sempetin Sama Pak Asan Terus Apa ya Kok jadi terharu ya Saya ya Jadinya Ya pokoknya Pak Asan lebih Ngertiin kita lah Intinya Jadi anak-anak muda Memang Pak Asan Dulu ngomongnya kan Eh tadi ngomongnya Memang harus dimengerti dulu Baru diajak kerja bareng Nanti gampang Karena udah dapet hatinya tuh Hatinya kita dulu gitu Itu sih Oke Kalau aku tuh kenal Om San dari 2010 ya Mungkin lebih duluan dari Kak Brinda Iya duluan kamu kayaknya Berarti 12 tahun Nah mungkin perubahannya adalah Sempet ini ya Sempet Oh iya sempet kuliah doang kan Iya sempet kuliah juga Aku sempet di Salatiga juga Tiga tahun Tiga tahun gak disini Terus gabung pelayanan lagi Jadi kalau yang aku Dapet ya dulu tuh Om San hampir sama kayak dibilang Kak Brinda ya Jadi dulu tuh kayak ada space gitu Jarak banget Jauh ya Dulu tuh gak yang terlalu deket Sama pelayan-pelayannya gitu Kalau yang aku dapet ya Jadi kayak Ya emang pendita-pendita pada umumnya Yang cool Stay cool gitu ya Yang tidak terlalu kayak Care gitu loh om Jadi kayak Mungkin dulu juga bener Kita jarang ngobrol juga Belum terlalu deket Jadi Ya cuma sebatas saling sapa aja Didoain Cuma sebatas itu Bener-bener kayak Ibaratnya kita beli sesuatu Baru tau covernya doang gitu Sampai akhirnya Dulu aku pernah kuliah Di Salatiga Balik lagi kesini Jujur kaget kayak Wow udah beda banget gitu Karena emang Kalau yang aku dapet sekarang itu Om San tuh banyak Emang bener-bener Apa ya mungkin Pekah ya sama Apa yang Tuhan mau gitu Jadi Bener kayak yang di bilang Kak Brinda Kayak Kita dapet masalah hidup apa Tiba-tiba Entah kotbahnya Atau misalnya pas kita ketemu Ngobrol gitu Ngobrol gitu Pas gitu Apa yang jadi Pergumulan kita kayak Lewat Pak San tuh Tuhan ngomong gitu Kayak Mungkin kita sendiri juga Yang mungkin ada masalah sama orang tua Ada apa gitu Jadi kayak punya dua orang tua gitu Iya Punya dua sekarang Jadi kayak mungkin yang ketika kita Gak dimengerti nih sama yang Mungkinnya Apa Bapak kita Atau mimpi kita Kita tanya Om San Itu bukan dikasih sesuatu yang Buruk Tapi kita dikasih pemahaman yang Orang tua tuh sebenernya Mau yang terbaik Ya sisi A Sisi B Karena kan kita gak bakal bisa ngerti Pandangan orang tua kan Bener Jadi kayak dibukain terus Lebih care Sama anak-anak muda Khusususnya ya Jadi kayak Sekarang itu udah kayak Bukan dulu sekarang tuh kayak Mau ngomong aja tuh kayak takut Takut sekarang Enggak ya Iya malah apa-apa Ditanyakan gimana Kamu gini Kita lebih kayak lost gitu Ngomong juga Lebih apa ya Namunnya Lebih kayak Deket ya Memang bener-bener kayak Bapak sama anak Itu yang aku rasa sekarang ya Jadi Wujud Tuhan Jadi ya bener Baik dari kotba Dari karakter juga Itu bener-bener kayak Ngalami yang bener-bener Ketika emang Om San sendiri juga cerita Udah ngalami yang namanya Tuhan gitu Dalam hidup Om San gitu ya Jadi mungkin kita sendiri juga Bersyukur ya Kak Bren Kita diangkat sebagai pengurus inti yang Kita tahu sebenarnya tuh Betul Karakter gembala kita tuh gimana Dibanding yang lain ya Mungkin Iya betul Karena kita lebih sering Tektokan juga Lebih saling ngerti lah Mungkin Pak San juga Lebih tau kita ya kan Berarti sekarang lebih tau Iya bener-bener Dan kita juga jadi lebih tau Maksudnya Orang kan Lebih Maksudnya Bisanya kayak gini Kalau Pak San itu harus Gini-gini-gini Ngomong sama Pak San itu Kita udah tahu Mungkin dulu Kita belum tahu Kayak ada jarak tan gitu ya Gitu sih Pak San Bagus Banyak ya Ternyata ya Jadi malah kita yang di Yang di Drogasi gini Gitu sih Tapi mungkin Teman-teman yang Gak punya kesempatan Kayak kita Yang sering-sering ngobrol Atau Pak San Biasanya ngomongnya lewat kita Iya Intinya tuh Pak San Mikirin kita banget Meskipun gak keliatan Mungkin Mungkin orang Kalau teman-teman 1PM yang gak ngobrol Kan takutnya Cuma Pak San Waktu kotbah Waktu doa malam Waktu diingetin doa malam doang Eh mau gak dateng doa malam Apal lagi ya Kadang itu sampai Anak kami itu bilang gini Kok bisa apal ya Dari beribuan orang Gak muncul Kok inget ya Kalau kemarin gak ibadah Iya bener Kayak ditandai gitu Ditandai Matanya tuh jalan Tahu loh Dia apal Ibaratnya jembatan Ada 600 tuh apal Sama Pak San Kamu kemana Jody Kemarin gak ini Tahu Jadi kayak Hati-hati aja guys Jadi memang penglihatan Penglihatan dari surgawi ini Lebih tajam Betul-betul Jadi seru banget Panas Tapi setuju gak sih om Dari yang Previewnya kita gitu Ya setuju Itu penilaian Kalian kan Bebas Kalian yang menikmati Tapi maksudnya Dari orang-orang gitu Ada gak beberapa yang ngomong Yang mungkin Yang bersama Kayak ini Aku sama Pak Brinda ya Kayak Mungkin secara Dari anak-anak gitu Dari Cimima Atau Dibora sendiri Mungkin Oh iya kalau dari Keluarga Semua bilang Berubah Ya kan saya pernah cerita Waktu kita Retreat Ya Ada momen Dimana Pasangan-pasangan Saling memberi sesuatu Di akhir Retreat Retreat Suami istri ya Saya pernah ikuti Memberi sesuatu Gitu kan Kita udah dikasih tau Suruh bawa sesuatu Buat suami Buat istri Buat suami Saya udah beliin sesuatu Nah saya kaget Istri saya gak beliin sesuatu Tapi kasih Amplop surat Ternyata surat cinta Dan disitu Itu lebih berharga Dia bilang Bahwa Saya sudah Banyak berubah Oh so sweet banget Dan itu sesuatu Yang sangat Apa istilahnya Menyentuh Menyentuh Sesuatu yang sangat berkesan Gitu yang Yang dia memang rindukan Selama pernikahan ini Ada perubahan Berarti setelah Berapa tahun Menikah itu Dapat surat Cinta Surat cinta Itu Pak San Kita ini mulai Pemulihan-pemulihan itu Dua ribu Berapa ya itu ya 2016 Atau 2014 Sekitar Menikahnya di tahun 2003 Eh 93 Wah lahir dong saya Wah ketahuan deh Umur keempat Belum lahir Belum lahir 93 Belum 97 93 Sama Banyak Wah prosesnya panjang Tapi yang penting Kita menang Kita pulih Bukan berapa lamanya Proses Tapi yang penting Kita pulih Dan yang aku salut Itu adalah Dari 93 Sampai akhirnya 2016 Berarti Tante Kikin dan Om Santu Bener-bener Selama ini Mungkin ya Karena orang Awal-awal pernikahan itu Maksudnya dia yang kayak Kok ini ternyata begini sih Wah ini beda banget nih Waktu pacaran Dan Sampai akhirnya Bisa ngasih contoh ke kita Supaya tetap Menjaga namanya Kekudusan pernikahan itu ya Sampai akhir Sampai bener-bener Mendapatkan hikmat ya Maksudnya Bisa berubah Sendimikian rupa Karena emang mungkin Cinta kasihnya Baik dari Tante Kikin Maupun Om Santu Kenceng, kuat gitu ya Sampai akhirnya Pernikahannya pun Sangat memberkati ya Bahkan anak-anaknya Om Santu Juga kan sangat memberkati ya Dari pernikahannya Dari Apa pekerjaannya Kisah hidupnya Kayak gitu Yang mungkin Itu bisa dibagiin sama Mungkin pasangan-pasangan muda Yang saat ini mungkin ngerasa kayak Kok aku udah hopeless ya Sama pernikahan aku Dia tuh dulu gak kayak gini gitu Apakah mungkin tuh ternyata Dia bukan jodohku Tapi aku yang maksain gitu Dan udah Kecemplung udah teranjur nikah Sampai akhirnya mungkin Mau mengakhiri gitu Om Sebetulnya Bukan karena cinta Saja Tetapi karena kita Mau belajar praktek Dulu saya gak pernah punya pengertian Yang bener gitu loh Gimana sebuah pernikahan Kristen Karena gak pernah ada bimbingan Gitu loh Nah makanya sekarang tuh Mutlak sekali Sebelum orang menikah Wajib ya Ada bimbingan Iya Dan di kita pun juga Karena saya mengalami Gak ada bimbingan Sampai akhirnya harus menghadapi Proses yang sedemikian rupa Dalam pernikahan Makanya saya bilang Di gereja ini Pasti setahun sekali Ada kotbah pernikahan Saya kan sampaikan Soal kotbah pernikahan Supaya selalu mengingatkan Kita itu Berarti emang harus Apa namanya Sabar sama proses itu tadi Mau praktek Intinya harus sama-sama Deket sama Tuhan gak sih Kalau misal yang paksan doang Yang deket juga Pasti susah Karena dua-duanya Mau melakukan Jadi pengertiannya Bukan hanya deket Tapi sepakat Untuk menjadi seperti Kristus Itu kuncinya Dan menjadi satu Bukan menjadi sama Betul itu Karena tidak akan bisa sama Karena memang kita berbeda guys Dua jadi satu Ketahuan yang mau nikah Jadi Tadi mau titip pesen apa aja Tadi dia Oh gak Mula dilihat nih Jangan lupa bimbingan Bimbingan peran nikah guys Jadi kalau mau nikah Gak ada bimbingannya Sulit juga Harus minta dulu Ibaratnya kita beli motor Pasti ada buku panduan ya kak Iya Jadi tahu gitu loh Ntar gimana-gimana Luar biasa nih Jadi pengalamannya Nah buat saya Kalian yang Kalian-kalian ini Itu benar-benar kasih karunia Kalian sekarang Sudah dipekali Sudah melihat Contoh yang nyata Yang jelek Yang baik Contoh yang Bagaimana orang melewati proses Nah makanya Kalau yang kalian-kalian ini Menikah sampai Dan generasi Seterusnya menikah Gak bahagia Kepanggetan Nah itu betul Itu kebanggetan guys Bener kebanggetan Kalau nikah gak bahagia Gak kepanggetan Kepanggetan guys Udah ditandain nih guys Kita Udah ketemu banyak orang-orang Spesial ya Maksudnya Bapak Gembala Udah ngasih Wajangan-wajangan Bahkan kita di Terus orang yang datang kesini juga Iya bener Kita di wajang ini Gak cuma waktu Setahun sekali loh guys Setiap ketemu Setiap ketemu Ya bener Setiap ketemu Tapi enak sih Itu kayak di remind terus Terus biar kita Waras gitu guys Nah tapi ini Kita sudah masuk Di penghujung Tahun 2022 Sebentar lagi Kita akan Meninggalkan 2022 Dan masuk ke Tahun 2023 Nah Kalau tahun 2022 Itu kan adalah Paradigma yang baru nih Kira-kira udah ada Konsep Apa ya Bukan konsep Tema Tema buat tahun depan Dari kita Jadi Semenjak awal Januari Saya sudah berdoa Untuk gereja kita aja ya Yang Dimana Tuhan percayakan Untuk saya mengembalakan Ya Ungaran Semarang Serpong Saya berdoa Tuhan apa ya sih Yang Tuhan mau Untuk ke depan Nah Tuhan tuh Kasih Saya itu tema Yaitu Tahun 2023 Itu Tahun Kasih Tahun kembali Kepada kasih yang Mula-mula Nah kemarin waktu kotbah Dan tadi pagi doa Itu kuat sekali Tuhan bilang ini Karena sekarang ini Dengan pandemi Dengan resesi Kasih orang itu Makin lama Makin turun Makin dingin Makin hambar Gitu ya Nah makanya Tuhan bilang Harus kembali Kepada kasih yang mula-mula Jadi fokus kita Kedepan ini Harus lebih lagi Kepada Tuhan Bukan pada uang Bukan kepada yang lain Menjadikan Tuhan itu Yang Utama Utama Dan yang terutama Gitu Luar biasa Benar sih Karena Kalau kita lihat juga Dari kotbah yang kemarin Tentang kasih yang sempurna ya Itu juga ngikutin Kotbah yang amsan Banyak orang sekarang tuh Fokusnya udah bukan Ketuhan ya kak Fokusnya udah kayak Ya mungkin keluarganya Uangnya Bisnisnya Tabungannya Jadi kadang-kadang Tanpa dia sadari Atau dia sadar juga Udah mulai Menomor dua Atau ke nomor Sekiakan Tuhan Betul Iya ngeri kok sekarang Yang jadi Tuhan itu Saya ngomong Keras juga Jadi Tuhan Bukan lagi Tuhan Yesus Tapi mamon Orang sekarang Udah hari minggu aja Udah gak sempat ibadah Ya Gak sempat ibadah Kalaupun dia online Bukan karena dia rindu beribadah Karena dia males Ya udah males Gak ke gereja Iya kenapa Dia sibuk Kejar uang terus Orang sekarang Udah gak sempat Bayangin ibadah Satu jam setengah aja Udah gak sempat sekarang Gimana Gitu Orang yang Sekarang yang dikejar Duit Duit Aneh gitu Dan heran gitu Mereka lupa bahwa Tuhan itu Yang punya kedaulatan Atas hidup kita Sepenuhnya Nah ini Terus terang saya Hati saya Preatin banget Sebagai hamba Tuhan Melihat keadaan Manusia hari-hari ini Anak-anak Tuhan juga Gitu loh Tuhan itu sudah gak penting Bukan masalah ibadahnya Tapi bukan masalah ke gerejanya Tapi ke gereja ibadah itu Karena kita mengutamakan Tuhan Mengasih Tuhan Gitu loh Kita perlu Tuhan gitu Dalam beribadah itu Tapi manusia sekarang Sepertinya udah gak merasa Perlu Tuhan Gitu Nah kita sedang berdoa Supaya Ada gerakan kembali Kepada kasih Yang mula-mula Dan semoga nanti juga Lewat kotbah yang disambahin Sama Om Santu Bener-bener dapat Ya nanti tanggal 31 Saya akan sampaikan ini Tema ini Kembali pada kasih yang Mula-mula Berarti di ibadah tutup tahun nanti Pada tutup tahun nanti 31 Desember jam 6 sore 6 sore kita sekali Itu ada streamingnya juga kah Ada streaming juga Jadi sama-sama kita menyambut ya Tahun 2023 Dengan hati yang kembali Fokus Sama Tuhan Nah kalau buat teman-teman yang bisa on-site Bisa langsung datang aja ya Di gerakanan lantai 2 Tapi yang gak bisa bener-bener Didengarkan dengan hati ya Om ya Jangan cuma sebatas Dengar masuk telinga kanan Keluar telinga kiri Karena gak akan dapet remanya Gak dapet nanti Bener-bener Nah aku setuju sih Kalau untuk tema ini ya Karena Kadang kita tuh sebagai domba Kadang suka hilang Makanya harus Dibawa lagi Ke jalan yang benar Tapi untuk Pandangan Kan kita tahun ini nih Program kita Untuk anak muda Dan misalnya Menyambut Visinya Tuhan Tentang anak muda Kan kita ada Crown TV ini Nah tahun depan Kira-kira Pak San sudah dapet Kita mau bikin apa lagi Atau Masih dalam Untuk anak muda Kita doakan ya Tapi Untuk gereja ini Tahun depan Kita akan bikin Konser ya Healing Healing Worship Healing Worship Conference Pas ulang tahun Gereja Kita yang ke-19 Yes Tanggal 21 22 Maret Ya Itu Healing Conference Di sini Dan tentunya Masih jadi rahasia ya Siapi artisnya Pasti keren-keren Pokoknya Pantengin dulu aja Pasti ada Franky sudah oke Michael Pak Cahitan Nanti mungkin yang lain Kita akan Sampaikan Ya Masih Masih jadi Misteri Nanti detailnya Pokoknya kita Bokal sampein lagi Bokal disampein Ya kita Bebri Nenggolan Amin Brinda Brinda Batista Brinda Batista Akhirnya kita berdua MC Brinda Febri lagi Brinda Febri lagi Nanti yang nyanyi Siapa tau Kok Jody mau nyanyi Suara emas selama ini Bakat terpendam Terpendam banget Terpendam banget ya Nah buat teman-teman Makanya didoain Semua yang jadi program Gereja ini ya Karena 19 tahun itu Berarti bukan Umur yang pendek ya Berarti udah luar biasa Gereja ini dari Dulu di hotel Ya om ya Di sate house Terus di peterongan Sampai akhirnya Di mall Yang sebelahan Eh beda lantai doang Sama karaoke Iya peterongan itu ya Sama karaoke Terus Iya beda lantai doang Terus akhirnya Disini Sampai disini Bener sih Paling lama kayaknya disini ya om ya Disini Paling lama disini sih Karena memang ini Tanah perjanjian Keriakanaan Iya bener sih Masuk Masuk lagi ya Cucok logi ya Iya Cucok logi ya Iya luar biasa banget sih teman-teman Dari kehidupan Bapak Gembala kita ini Kita sadar banget Bahwa Memang Kita sekarang Udah gak bisa main-main lagi ya Sama Tuhan ya Jadi kita harus menang juga nih teman-teman Melawan dunia yang emang tidak Semakin mudah kayaknya ya Febri ya Karena bener ya di Alkitab juga ada pengenapan bahwa hari-hari ini semakin jahat gitu ya Kak Jadi Kalau kita gak makin deket sama Tuhan Itu pasti juga bakalan susah ke depannya Karena udah ada bukti nyata ya Gembala kita yang bener-bener selalu menomorsatukan Tuhan ya Pelayanan bukan sebatas Udah cuma kotbah aja Tapi bener-bener Taruh hatinya Tuhan tuh mau apa gitu Sampai akhirnya bener-bener diberkati dalam keluarga, pelayanan Bahkan dikasih Grace tadi ya Punya dua cabang baru gitu ya Nah mungkin ada gak sih om kerinduan dari Om San sendiri atau mungkin kerinduan bersama ya Om San dan Tante Kikin untuk Tahun 2023 ini ada mungkin Ada sesuatu yang ingin dicapai gitu Lagi Iya saya ini Kalau ditanya gitu suka Suka bingung mau ngecapai apa gitu Karena memang Semua itu lahir bukan karena ambition Saya harus dapet dulu baru saya bisa ngomong Gitu Dan kalau kita lihat yang di Serpong itu Bener-bener saya gak pernah planning gitu Gitu kan Biasanya kalau orang dalam perusahaan kan Apa sih targetnya Bisnis plan gitu kan Saya udah biasa kalau dulu bisnis gitu Tapi kalau dalam pelayanan begini Gak bisa Karena kalau kita sudah plan Seringkali gak jadi Kalau Tuhan gak Bukan Gak oke ya Bukan rencananya Tuhan Kayak Serpong itu tiba-tibanya Gitu ya Dari beberapa orang yang dari sini Pindah Mengutarakan Tadinya itu mau support Temen ya gembala yang sudah tidak mengembalakan dari kerja lain Mau buka sendiri Tapi dia gak jalan-jalan Gak ada perkembangan gitu Sudah berapa bulan itu gak perkembangan Nah itu tiba-tiba teman-teman kita yang di Serpong Minta gitu Minta gitu supaya bisa buka kerja Seperti di Semarang Nah itu saya berdoa Saya kaget gitu Nah Tuhan berkenan gitu Saya kumpulin pertama Kira-kira 15 orang Kumpulin lagi bulan depannya 30 orang coba kerja Jadi hanya dalam waktu 2 bulan Begitu dibuka 153 orang Penuh tahun kemarin Iya kan Kamu yang WL nya kan Pas opening keren sih Dan cintanya bener-bener Kayak kasih mula-mula tuh Awal-awal juga itu Dan itulah memang Tuhan Jadi bukan dari plan saya Jadi kalau saya ditanya Plannya tahun depan apa Kalau Tuhan gak ngomong Belum ngomong Saya gak ngerti Gak tahu Karena memang Pelayanan tuh gak bisa Di plan dari kita Mungkin Budgetingnya Keuangannya Kita bisa plan Tapi untuk apa Next Saya mesti nunggu Tapi kalau next Yang pasti Maret Ada Healing Worship Conference Gitu ya Gak tahu nanti next Apa gitu ya Misalkan Berindah nikah Itu kan next Bisa juga Kayak beri nikah Nikah masal Gitu berdua Dalam nama Yesus aja ya Jadi berkat ini Gak satu-satu Jadi tiga Apa bareng gitu ya Gini Pertama kali Dalam sejarah ya Langsung tiga gitu Tapi Jadi Baru Ngomong-ngomong ada sesuatu yang beda juga loh Katanya nanti pas ulang tahun gereja tuh Ada mau Pengobatan gratis juga ya Rencana Rencana Itu kan Itu kan Ibu direktur itu Ibu direktur kita Dokter Dokter Bagus itu kan Ada kayak gitu Bagus itu sama suaminya Jadi ada carotinya juga Iya Dari dulu kan saya rindu gereja itu bisa jadi berkat Cuma Dokternya belum pernah dikirim Nah ini akhirnya Sekali dikirim suami istri Suami istri lagi ya Iya Jadi enak kan Jadi kita Oh yaudah ini berarti pengenapan Tuhan nih Pengobatan gratis gitu ya Untung adiknya kakaknya gak dokter Kalau enggak semuanya Oh iya semuanya Langsung In charge bareng In charge dokter bareng Udah lepung Empat baris Empat baris gitu ya Tapi aku penasaran banget nih Pak San Kalau Jadi gembala itu kan pasti lebih pekaya Buat denger Apa maunya Tuhan gitu Kalau itu sehubungan dengan tuntunan Kasih makan domba-dombanya Karena itu tugas yang Tuhan beri Nah itu Tuhan kasih-kasih karunia Ada kalanya dalam saya Jalan kaki aja Tuhan bisa bicara Untuk apa yang harus saya khotbahkan Tapi Jangan tanya gini Pak Tahu enggak jodoh saya siapa Itu saya Ini saya enggak punya kepekaan itu Gitu loh Kalau anak muda nanya saya Jodoh saya siapa Ya kamu doa Saya nikah umur berapa Pak Wan Nah iya Kalau gitu banyak yang ke rumah om San nanti Kamu kalau nanya kepekaan itu harus dibates sih Gitu Enggak semua Gitu Sampai segitu Iya Tapi kalau menyangkut Apa yang jadi isi hati Tuhan buat jemaat Itu karena Karena saya sampai hari ini masih diberi kepercayaan jadi gembala Gembala itu kan menuntun Gembala itu membawa Nah makanya Tuhan kan enggak mau saya salah Diberi kasih-kasih karunia lah Gitu Jadi bukan karena saya hebat Bukan karena saya pinter Tapi Tuhan Only by his grace Only by his grace Karena kasih karunia Iya Terus kalau misalnya Kalau misalnya kita pengen bisa denger-dengeran lebih peka gitu Ada tips and tricks-nya enggak sih Pak San? Itu harus membangun keintiman Pasti tuh Harus membangun keintiman Memang pertama hati kita itu cinta sama dia Sungguh-sungguh Jadi doa pun enggak rutinitas Nyembah pun enggak rutinitas Ada passion Ada kesukaan baca verman Karena verman itu kan Anu Perkataannya Tuhan Enggak mungkin orang peka kalau dia enggak suka baca verman Itu yang basic itu harus Sudah jalan dulu itu basic keintiman itu Nah nanti lewat itu semua bisa lewat hal-hal yang lain Karena sudah biasa dengan verman Tuhan bicara dengan hal-hal yang lain Keadaan situasi enggak akan pernah salah gitu Betul Berarti emang harus baca dulu Dipaham Misalnya kita baca Kita ngerti dulu Biar nanti kalau misalnya ada masalah Biasanya diingetin gitu Intim juga ya Itu penting banget Intimasi Bener-bener Kita harus banyak doa dan banyak baca alkitab guys Dan untungnya gereja kita juga Salah satunya untuk menjaga api Itu ada doa penyembahan Kita ada doa malam ya Setiap rapat malam Itu juga salah satu cara ya Buat jaga Supaya apinya tetap Nyala Bener-bener Oke ini kita masih ada waktu Atau udah selesai nih? Udah selesai? Berkualitas kayak gini Kayak gini ya Jadi buat teman-teman Terima kasih udah menyaksikan Crown Podcast kita di bulan Desember Spesial ulang tahun Bapak Gembala kita Yang ke-56 tahun Thank you, thank you Buat doa-doanya Kita sama-sama berdoa ya semuanya Bapak, Ibu, Saudara Biarlah Bapak Gembala kita selalu diberi kesehatan Diberi apa lagi ya Hikmat, kebijaksanaan Dan biarlah melalui hambanya ini Kita semakin bisa deket Dan sesuai dengan maunya Tuhan Atau hidup kita ya Kita langsung akhiri saja Terima kasih buat teman-teman yang Udah menyaksikan Mungkin kita sebelumnya Bisa doain kita Pak San Iya Yang menyaksikan Oke nanti Saya doain Terus tadi Yang buka siapa? Tadi yang buka Buka doa siapa tadi? Brenda Brenda Nanti Febri Terakhir doain Oh ya siap Dan kita Saya minta Sedara-sedara yang Sedang Menyaksikan ini Podcast Bersama-sama dengan Febri Tolong doakan saya Ya Supaya Tuhan beri kasih karunia yang semakin besar Oke Siap Oke teman-teman semuanya Kita doain ya Satu hati Kita berdoa bersama Makasih untuk program podcast ini Tuhan Semua karena kasih karunia Tuhan Hambamu berdoa Buat Febri Buat Brenda Buat setiap anak-anakmu Setiap hamba-hambamu Setiap orang yang sedang Ambil bagian Mengikuti Siaran ini Tuhan Hamba minta Bukakan Pintu kasih karunia Berkati dengan berkat-berkat yang terbaik Tahun depan Biar setiap kami akan kembali Kepada kasih Yang mula-mula Tuhan lawat kami Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang terikat Tuhan lepaskan Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan Bahkan yang putus asa Tuhan beri pengharapan Yang baru Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami juga menaruh Tuhan Yesus Hati kami Tuhan Kami berdoa Tuhan Secara khusus Bagi Bapak Gembala kami Tuhan Bapak Pendeta Santoso Tuhan yang hari ini Tuhan Tepat genap 56 tahun Tuhan Semuanya karena kasih karuniamu Tuhan Sebab melalui beliau Tuhan Semakin banyak Tuhan Yesus Tuhan Pemikiran-pemikiran Tuhan Dan juga pandangan tentang surga itu Tuhan Yesus Semakin Tuhan Engkau berikan pada Pak Santoso Tuhan Sehingga melalui kotbah-kotbahnya Tuhan Banyak jiwa-jiwa makin terberkati Tuhan Engkau memberkati pelayanannya dimanapun Tuhan Engkau utus Bapak ini Tuhan Engkau berkati keluarganya Tuhan Tante Kikin anak-anaknya Tuhan Cimima Tuhan Deborah dan keluarganya Rafael Tuhan Setiap apapun yang mereka rencanakan Tuhan Engkau yang memberikan keberhasilan Tuhan Memberikan kesuksesan Tuhan Panjang umur ada di tangan kanannya Tuhan Kemakmuran Tuhan Biar segala sesuatunya Engkau cukupkan Tuhan Engkau memberkati juga Tuhan Apa yang menjadi hatinya Tuhan Oh dimana Tuhan Ia sangat Tuhan mencintai Engkau Tuhan Engkau yang mengetahui Tuhan Bapak Santoso Sangat mengasihi Engkau Tuhan Biarlah hikmat marifatmu Tuhan Turun atasnya Tuhan Biarlah Ia Tuhan semakin bijaksana Dalam memimpin gereja kami ini Tuhan Sehingga gereja kami boleh berdampak Tuhan Tidak hanya dalam kota Tuhan Bahkan ke bangsa-bangsa Tuhan Melalui pelayanannya Tuhan Yesus Beserta para gembala-gembalamu yang ada di gereja ini Tuhan Gereja kami boleh semakin Engkau pakai luar biasa Tuhan Dan sebentar Tuhan kami akan melaksanakan setiap kegiatan kami Engkau berkati Tuhan Apapun yang menjadi masalah kami Engkau lah jalan keluar kami satu-satunya Tuhan Biarlah kami terus Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan Dan biarlah kasih mula-mula-Mu ada terus untuk kami Tuhan Kami menutup acara ini Tuhan Tapi kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah berhenti berbicara atas kami Tuhan Nah di dalam nama Tuhan Yesus tiap kita yang percaya Dan siap untuk menerima berkat dari Tuhan bersama katakan Amin Thank you semua yang udah nonton Jangan lupa subscribe, like, dan share Biar semuanya bisa nonton juga God bless Bye 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 selamat menikmati